seperti ini sahabat ya ini mesin mini saya jadi saya kalau mau bubut panjang berapa-berapa saya setel menggunakan ini untuk pembatasnya ini ada skala meternya ukuran milimeter nah ini saya geser saya langsung menggunakan ini seperti ini contohnya ya jadi ketika nanti saya melakukan pembubutan jadi misalkan butuh 10 mili udah dari awal udah langsung sini terus sampai ini ketemu nah ini disini harus hati-hati nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesin paket untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah cara kerja kita lihat ini ada dua nih ya digital indikator ini spesifikannya eh resolusi digital 0,01 ya sampai 0,0005 bagus ini untuk mikronya sama pengukuran sampai 0,2 ini untuk panjang yang 12,7 setengah in yang bawahnya ini yang satu ini dengan menggunakan baterai ini 1,5 volt SSS R44 baterai ya ini resolusi apa spesifikasinya ini yang spesifikasi 12,7 ya 12,7 ini ada platnya ini ada plat bagian belakang nah ini plat untuk nanti untuk holdernya ini nanti fungsinya kalau untuk mengerjakan sesuatu dia akan terukur langsung ya nah terus sehingga nanti saya nggak repot-repot lagi untuk mengukur benda kerjanya sudah langsung jadinya yang satu lagi satu lagi ini ini yang agak pendek ini yang untuk 12 setengah inci sama ini juga ada holdernya kalau kita on kan nah ini kalau kita nanti ada kebur atau bubut nah ini langsung ini sampai 14 mili yang ini sampai 26 mili ya oke mempermudah terutama untuk proses pekerjaan ini kita nggak perlu lagi nanti ngukur-ngukur menggunakan sigmat sehingga nanti langsung bisa kita pasangnya ini sangat mudah mempermudah buat kita dalam upaya meningkatkan kualitas pekerjaan ini kita indikator tapi kalau ini untuk akses horizontal nanti untuk akses tambahnya cross slide nya ya kalau di mesin bubut kalau di mesin miling itu juga bisa tinggal pasang yang penting nanti ini disesuaikan dengan pasangannya disini kemudian ini kita pegang menggunakan magnet lebih kampang seperti ini dapat ya ini mesin mini saya saya kalau mau bubut panjang berapa-berapa saya setel menggunakan ini untuk pembatasnya ini ada skala meternya ukuran milimeter nah ini saya geser misalkan seperti itu dah kelihatan yang penting ya nah seperti itu nah ini menggunakan skala tadi dengan adanya posisi ini nanti saya nggak menggunakan itu lagi nanti saya langsung menggunakan ini seperti ini contohnya seperti ini contohnya misalkan ini nanti saya bisa hidupkan tapi posisinya posisi berdiri ya Nanti akan ketahuan disini membuat berapa milinya nah nah langsung melihatkan ukurannya Iya jadi ketika nanti saya melakukan pembuutan jadi misalkan butuh 10 mili ya udah dari awal udah langsung sini terus sampai ini ketemu 789 nah ini disini harus hati-hati udah 10 mili baru udah selesai jadi nanti saya nggak melakukan pengukuran lagi jadi udah sudah lah otomatis langsung jadi dia kemudian kita balikan lagi terus seperti itu itu untuk yang horizontal ya kemudian kita lihat yang tapi karena ini bagian kruslet sama jadi saya buatkan tinggal untuk pasang udah beres kita masuk level sini aja udah nah seperti ini nah kemudian ini kita hidupkan nah yaudah seperti itu misalkan misalkan mau bubut berapa mili berapa mili diameternya misalkan 5 mili udah ada ini terutama untuk urut dalam mau penuh-penuh luar ketemu diameternya nanti ya nah teman mau mili baru berhenti jadi semakin mudah ini toleransinya ukurannya 0,01 jadi cukup presisi sehingga memudahkan buat kita kalau udah dipakai ini dilepas nah disimpul lagi jadi kira-kira itu sahabat jadi sistemnya nanti ini bisa diputar-putar demikian juga untuk proses miling ini gampang kedalamannya berapa-berapa ini upaya kita untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah pekerjaan ini secara ukuran dia ada dua macam ya ini bisa inci bisa mili ini mili ini kalau misalkan nanti enggak zero bisa di zero kalibrasi nah ini meninci mili ini zero ini on off udah tinggal pakai kalau kita kerjakan apa hubut sampai jalan ini bisa ini untuk satu in ini saya nyari yang panjang kelihatannya belum ada ini nyari yang panjang biar mudah sama yang ini juga gitu inci mili ini off on ini menggunakan batu baterai ya oke makasih kemudian manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh